lanjut lagi tapi emang bener udah setahun pisah rumah kak itu berarti awal pernikahan sudah pisah rumah kak kalau untuk nafkah kalau untuk nafkah sendiri itu sekarang masih dapet enggak, lagi nafkahin, makanya saya minta cewek udah berapa lama kak? udah berapa lama gak ada buka kak? dari awal, makanya udah maksud aku gini ya, dalam pernikahan kan seharusnya ada tanggung jawab jadi gue gak pedih terus ya udah berapa lama gak ada buka kak? ya udah berapa lama gak ada buka kak? alasan banget ya itu aja kalau tidak dicocokan kak mau LDR kah? atau seperti aja sih? gak juga kan, tadinya gak tinggal di selawesi tidak ada cocokan, terus yaudah apa kak? nanti lagi lanjutkan atau semenjak ada penyesalan gak sih? nanti masuk di kamera? kenapa? ya, dalam hidup gitu apa ya? semua di jalanin aja pasti, yang pasti kan kita gak tau juga ya rencana kita sebagai manusia bisa aja apa rencananya baik, niatnya baik tapi kan ternyata di tengah jalan ternyata ada aja masalah gitu ya jadi buat apa diperpanjang mendingan diselesaikan aja gitu jadi masing-masing bisa apa, melanjutkan kehidupan masing-masing di 2024 mungkin refleksi diri kamu mungkin sekarang kan udah jadi legal pair seperti apa sih kamu? ya yang pasti ya, introveksi diri terus, ya harus life must go on dong harus lanjutkan hidup kecewa gak sih kak-kakak? maksudnya, ya kak-kakak? iya, iya betul, kecewa sih trauma juga gak menikah ke depan? apa? trauma gak selesai? enggak dong, mau nikah lagi dong, usah trauma makanya kesiapannya menghadapi sidang nanti seperti apa? persiapannya ya, harus siap harus siap, inilah siap lah, justru aku justru pengen cepat selesai ya kak-kakak ini tadi yang akan dicangkan gak ke depok? hausannya apa? karena saya di tempat kan harus ikut tempat tinggal istri gitu demi sili buat dia demi sili dan awalnya kan memang masih hijab kan? iya, tapi kan dia yang gugat kok dia gak datang kayaknya makanya jadi gak salah sosai deh cara bangkit dari ketakburukan itu seperti apa sih? saya main terburuk, gak ada yang terburuk gak ada yang terburuk gak ada yang terburuk gak ada yang terburuk harus sepat dong kalau misalnya pasangan topik figu lain mungkin ada yang sampai ke psikolog aduh, enggak lah, kita ya refreshing as sendiri aja yang penting harus mendekatkan diri sama Allah gitu terus ya banyak doa banyak introveksi diri aja seperti apa sih kan mungkin dengan berkegiatan main film, syuting, atau sebagainya ya banyak juga kegiatan-kegiatan ibadah kan mungkin yang kemarin-kemarin banyak yang bertanya-tanya ini kayaknya berhijab apa enggak ya itu kan memang aku lagi ngikutin ibadah lagi pengajian mungkin aku pengajian penampilan seperti ini kan jadi dia ya pasti yang menghormati acaranya ya berhijab komunikasinya apa? tidak datang, datang insya Allah harus datang ke orang ya cukup selesai karena komunikasinya dengan bang Gidam gimana komunikasinya? ya gitu lah aku hanya menanyakan hak-hak wajiban saya aja aku mau nonton macam-macam apa aja? hak-hak wajiban sebagai istri termasuk nafkah kak termasuk nafkah betul sekali akumulasikan udah ya angapkah diakumulasikan kak apa? diakumulasikan kak angapkah ya semuanya ada deh pokoknya kater minta doa aja sama teman-teman semua semoga sempet beres acara ini ya sempet beres masalahnya dan ya seperti yang yang bilang tadi kan hidup itu harus terus maju ke depan jangan berhenti tapi lebih glow up nih kayak sekarang masih sih terimakasih berarti lebih bahagia dong terimakasih 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 sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID terimakasih